Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 akan memperlakukan pembatasan angkutan berat beroperasi di jalan tol yang melintas di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi kemacetan pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pembatasan tersebut akan diberlakukan secara selang hari di waktu puncak libur Natal dan Tahun Baru dari tanggal 23 Desember 2020 hingga tanggal 3 Januari 2021. Ya sudah ada pembatasan, jadi pada tanggal-tanggal tertentu saya lupa harus membaca ininya tetapi intinya ada 4 periode pembatasan kalau tidak salah, 4 periode pembatasan yang dilakukan untuk angkutan berat. Sumbu 3, kemudian juga angkutan gandeng, kereta tempel dan lain sebagainya. Secara, jadi gini ada 2 hari kemudian tidak ada pembatasan, ada pembatasan lagi di waktu-waktu puncak. Dan diperkirakan waktu puncak ini kan tanggal 23, 27, tanggal 31 dan tanggal 3. Nah ini di waktu-waktu menjelang puncak dan juga di akhir puncak itu akan dilakukan pembatasan angkutan berat. Ada beberapa pengecualian angkutan berat yang bisa melintas di jalan tol diantaranya angkutan logistik. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.